Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak dan Ibu? Berikut ini adalah video bukti karya yang sudah saya lakukan. Perkenalkan, saya Varianti SPD, guru dari SMA Negeri 10 Tebu, guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Tebu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan praktik baik terkait dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik think-pare-share dan pemanfaatan media digital. Bapak dan Ibu semua pasti sudah memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhanmu. Setelah mempelajari dan memahami materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya kemudian mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari. Saya melihat kembali rencana pembelajaran yang sudah saya buat di awal tahun. Saya menelah kembali apakah tujuan pembelajaran yang saya buat sudah jelas untuk diri saya dan murid saya. Sikap, pengetahuan, keterampilan apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran tersebut yang harus dipuasai oleh murid. Setelah memahami dengan jelas tujuan pembelajaran tersebut, selanjutnya saya menganalisa kebutuhan belajar murid saya, bagaimana kesiapan belajar mereka jika dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Apakah mereka telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang disyaratkan, siapa murid yang membutuhkan bantuan lebih, dan siapa yang perlu diberikan tantangan. Kemudian, saya menentukan bentuk diferensiasi yang akan dilakukan untuk merespon kebutuhan belajar murid-murid saya tersebut. Ada empat hal yang harus saya pertimbangkan saat merancang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu keragaman murid di kelas, penilaian pembelajaran yang berkelanjutan, lingkungan belajar yang positif, dan kebutuhan belajar murid yang berbeda. Dengan meyakini bahwa tugas sebagai pendidik adalah melayani murid-murid dengan segala keragaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka, maka berarti saya harus meyakini bahwa semua murid bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlampuan kepada semua murid. Setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang berbeda. Praktik-praktik pembelajaran perlu ditelah efektifitasnya lewat bukti-bukti yang diambil dari pengalaman dan pengalaman. Guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid di kelasnya. Guru membutuhkan hubungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengambil keputusan masuk akal terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian pembelajaran yang berpelajaran. Sebelum mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi tiga aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Terkait dengan kesiapan belajar murid, saya melakukan penilaian formatif sebelum dan selama proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman dan keterampilan murid terkait materi yang akan dipelajari dan memonitor pengetahuan dan keterampilan yang berkembang selama proses pembelajaran. Penilaian formatif yang dilakukan berupa kuih singkat atau kuih tes, refleksi, dan pertanyaan pemandu. Hasil penilaian formatif ini dibanfaatkan untuk menentukan bagaimana saya dapat melakukan proses pembelajaran yang memaksimalkan peluang tercapainya pertumbuhan dan kesusiasan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Untuk menghadirkan diri murid secara penuh di kelas, saya membuka pembelajaran dengan memusatkan perhatian murid pada kegiatan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari melalui kegiatan game atau permainan, latihan nafas dengan teknik stop, dan menginformasikan perancangan kegiatan yang akan dilakukan serta manfaat yang akan diperoleh murid dari materi yang akan dipelajari. Untuk menciptakan minat belajar murid, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor atau menciptakan kegiatan-kegiatan selama proses pembelajaran, serta menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan masalah, seperti penggunaan model pembelajaran, problem based learning, teknik think-pen-share, teknik make a match, media pembelajaran yang menarik seperti media video, presentasi interaktif dengan aplikasi kanva, quizzes, dan sebagainya. Guna mengakomodir kebutuhan belajar berdasarkan minat murid yang beragam, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk membuat laporan tugas mereka dalam bentuk media yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka, misalnya dengan gambar, carta, clipping, artikel, rekaman suara, ataupun video, dengan menggunakan aplikasi apa saja yang mereka kuasai. Yang akan saya nilai bukanlah bentuk produk yang mereka hasilkan, namun isi produk yang menggambarkan tugas yang mereka punya. Untuk mengakomodir profil belajar murid yang beragam, saya menggunakan media, sumber, dan metode belajar yang beragam, seperti gantar, presentasi, dan artikel untuk yang visual, rekaman suara atau membaca dengan suara keras untuk audio-video, serta video untuk audio-visual, serta melakukan permainan, peragaan, apa demokrasi, dan presentasi di depan kelas untuk murid dengan gaya belajar kinestetik. Selama proses pembelajaran, saya juga memberikan pendampingan yang berbeda kepada murid saya, mana murid yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih banyak, dan mana yang cukup diberikan sedikit pengarahan dan mereka dapat melanjutkan tugasnya sendiri. Dalam pembelajaran, saya juga memberikan peluang kepada murid saya untuk bekerja secara kolaborasi, untuk melatih kompetensi sosial dan emosional mereka. Berikut ini adalah perencanaan pembelajaran yang saya susun dan dokumentasi terkait dengan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas. Terima kasih. 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 atas kekurangannya sampai jumpa